Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami kali ini kita akan membuat fast charger Hanya dengan menggunakan kabel charger USB biasa Langsung saja kita mulai kita pungkar semuanya Untuk charger bekasnya Untuk fast charger ini sebelumnya sudah pernah saya buat Kemudian saya pakai sekitar 1 tahunan Itu bisa dijamin untuk kecepatan pengisiannya Jadi kalau dibandingkan dengan charger USB bawaan dari pabrik itu Jauh lebih cepat untuk pengisian dayanya Kita pungkar semuanya Kemudian nanti kita solder ganti kabelnya Setelah kita bongkar Kita lihat untuk yang sebelah kanan Itu positif ya Itu positifnya Kemudian yang kiri itu negatifnya Jangan sampai terbalik pada saat pemasangannya Kemudian untuk yang satunya Kita bongkar juga sama Kita ambil pin yang di dalamnya Sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe dulu kawan-kawan Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami Kemudian dipencet tombol loncengnya Setelah kita bongkar satunya Kemudian sama seperti tadi Kita tentukan untuk kutub positif dan negatifnya Disini yang sebelah kanan ini positif Sebelah kirinya negatif Jadi jangan sampai terbalik ya kawan-kawan Setelah kita tentukan kutub positif dan negatifnya Kita siapkan untuk kabelnya Kita gunakan kabel serabut yang ukurannya lebih besar Seperti yang kita tahu Untuk kabel charger bawaan dari pabrik itu Menggunakan kabel serabut yang cukup kecil Disana digunakan 2 kabel untuk positif dan negatif Dan kabel lainnya digunakan untuk membaca data Disini kita ganti dengan ukuran kabel yang besar Dan cukup dengan 2 kabel Dengan tujuannya agar lebih cepat pada saat pengisian dayanya Jadi dengan kita ganti kabel yang lebih besar Itu penghantaran dayanya itu lebih cepat Apabila kita masih menggunakan kabel bawaan pabrik Yang kita tahu kabelnya sangat tipis Itu lambat pada saat pengisiannya Bisa dibuktikan kawan-kawan di rumah Kemudian dibandingkan dengan cara ini Dan juga dengan menggunakan kabel charger bawaannya Kita solder langsung untuk putuk positif dan juga negatifnya Seperti yang tadi saya bilang Sebelah kanan positif kita menggunakan kabel warna merah Dan kiri negatif menggunakan kabel warna hitam Langsung kita solder Langsung kita solder Pembuatannya Pembuatannya selesai Langsung saja kita coba untuk pengecasannya Kita lihat Untuk pengecasannya Ke HP Dan ternyata Berhasil mengecas Sangat simple kawan-kawan Hanya dengan kita ganti kabel yang lebih besar Untuk waktu pengecasannya menjadi lebih singkat Lebih cepat untuk pengisian dayanya Cara ini sudah saya buktikan ya kawan-kawan Jadi sebelum membuat video ini Sudah saya pakai sekitar 1 tahun Dan hasilnya juga lebih cepat pengisian dayanya Terima kasih sudah menonton video kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh